Panen, 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 panen Ya, hari ini saya mau ngajak teman-teman Untuk panen rustok anggur Yang sudah berkalus ya Kalau rustok teman-teman sudah Berkalus seperti ini Crafting teman-teman Auto jadi atau auto Banyak yang jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry Di channel Bapak Fathir Nursery Pada kesempatan kali ini Saya mau ngajak teman-teman Untuk panen rustok anggur ya Jadi rustok anggur yang saya maksud adalah Rustok anggur yang telah berkalus ya Kita bongkar Nah ini hasilnya teman-teman ya Rustoknya sudah berhasil Kalus atau berakar halus ya Ini Usia semainya Atau Usia pengkalusannya Ini baru 10 hari ya Jadi memang sangat cepat sekali ya Untuk cara mengkaluskannya Ini saya ingatkan pada teman-teman ya Saya pernah buat videonya Sudah cukup lama Teman-teman harus nonton ya Sangat mudah sekali Nanti di akhir video ini Akan ada cara untuk Mengkaluskan rustok anggur ya Ini adalah jenis Isabella ya Jadi saat rustok anggur teman-teman sudah berakar halus seperti ini Ini untuk tingkat keberhasilan daripada grafting Insya Allah Sangat tinggi Ya karena Memang untuk keberhasilan grafting ini Salah satu faktornya adalah Rustok yang sudah berkalus ya Selain rustok yang berkalus Tentu saja Faktor lain adalah Peralatan yang steril Atau yang Tajem ya Kalau buat nyayat Kemudian entresnya Juga kalau bisa yang masih segar Namun menurut saya Dari pengalaman saya selama ini Grafting anggur Rustok yang berkalus Merupakan Salah satu faktor Keberhasilan yang sangat-sangat tinggi Dalam proses Grafting Bibit anggur import Karena memang Berasat akar halus seperti ini Nanti Saat kita Grafting dan kita semai Ini Akar akan cepat keluar Kemudian Kondisi Kambiumnya juga bagus ya Karena memang tujuan dari Kambiumnya Grafting adalah Menempelkan Kambium yang ada di rustok ini Dan juga Kambium yang ada di Entres ya Jadi saat Entres ini Kondisinya sudah kalus seperti ini Ini sangat bagus sekali Untuk Kambiumnya Nanti saya potong Sebagai buktinya Ini saya potong Saya dilihat Kandungan air Atau kambiumnya Ini sangat bagus Sehingga pada saat Kita melakukan Grafting Ini nanti juga akan Menempel Dengan bagus Dengan kambium Dari entres itu sendiri Ini adalah Pengalaman saya selama ini Membuat bibit Anggur ya Dimana Faktor keberhasilannya Salah satu yang paling Tinggi Ini adalah Rustok yang Berkalus ya Atau berakar halus Saya ambil contoh ini Ini yang ada kulitnya tebel ya Bisa dilihat Kalau yang kulitnya tebel Bisa kita buka kulitnya saja Kemudian kita Grafting ya Kalau yang kulitnya tipis Bisa Nanti kita sayat Bagian kayunya ya Di pinggir juga boleh Di tengah juga boleh Kalau masih kecil banget Ini nanti akan Memudahkan Untuk sebrut ya Jadi kalau Saya Pengalaman saya Memang demikian Teman-teman ya Jadi saya Berani bercerita Karena saya Pernah mengalaminya Dimana Untuk faktor Keberhasilannya Kalau rustok-rustok Yang berkalus Atau berakar halus Seperti ini Sangat tinggi Ini saya kasih contoh ya Dimana untuk rustok Yang sudah berkalus Ini Cambiumnya Juga Kondisinya Bagus ya Ini pas kita Grafting ini Sangat mudah sekali Ini contoh yang kulitnya Tebel ya Saya buka Kulitnya Bisa dilihat Sangat mudah sekali Sangat bagus ya Ini sebagai contoh saja Teman-teman ya Untuk cara Graftingnya Ini juga pernah Saya buatkan videonya Ini bisa teman-teman Tonton juga Di video akhir Dari video ini ya Tiga cara Grafting anggur Anti gagal ya Dan juga Untuk cara Mengkaluskan rustok Ini juga nanti ada Jadi videonya Untuk cara Mengkaluskan rustok anggur Dan Tiga cara Grafting anggur Anti gagal Ini nanti akan ada Di akhir video ini ya Tinggal teman-teman Klik saja Ya jadi Buat teman-teman Yang baru sampai Di channel ini ya Channel ini adalah Isinya Semua tentang Pengalaman saya Selama ini Bertani anggur ya Mulai dari Bertani bibit Juga Dari penanaman Pemupukan Dan insya Allah Sampai pemanenan Jadi Untuk rustok yang Berkalus seperti ini Memang sangat mudah sekali Untuk kita Grafting ya Dan juga Keberhasilannya juga Insya Allah Sangat-sangat tinggi Ya ini adalah Contoh Koses craftingnya ya Jadi Jadi buat teman-teman Yang Graftingnya Selalu gagal Ini mungkin Salah satu faktornya Mungkin karena Rustoknya ini Belum berkalus ya Makanya Buat teman-teman Di rumah Rustok yang berkalus ini Sangat Berpengaruh sekali Pada Tingkat Keberhasilan Daripada Grafting Ini contohnya ya Dubit-dubit saya yang Telah seprut Atau berhasil Pecah tunas ya Ini umurnya Satu bulan Dari grafting ya Dan buat teman-teman Yang Tidak mau repot-repot Membuat bibit Bisa pesen sama saya saja Banyak sekali Silahkan WA nomor saya Di 083 867 120 190 Ini setiap hari Pasti ada yang Dikirim ya Pengirimannya Setiap jam 9 pagi ya Teman-teman ya Silahkan langsung WA saja Ini banyak sekali Untuk varietas Bibitnya Ini banyak sekali Teman-teman ya Tinggal pilih saja Yang dikirim Saya pastikan Yang berdaun tua Dan juga Berakar Banyak Jadi jangan khawatir Pasti ada garansi Dalam pengirimannya Langsung WA saja Teman-teman ya Kalau yang Mau pesen Bibit anggur Inilah makanya Saya bilang Untuk faktor Keberhasilannya Sangat-sangat tinggi Teman-teman ya Insya Allah bisa 80% lah Karena crafting anggur ini 50% aja Sudah sangat-sangat Bagus Teman-teman ya Dari 10 rustok Misalnya berhasil 5 Ini Sudah sangat bagus Teman-teman Terutama buat teman-teman Yang Pemula ya Ya mungkin Memang Cara ini Atau Rustok yang berkalus ini Memang sangat-sangat Rekomendasi sekali Terutama buat teman-teman Yang baru belajar Crafting Anggur import ya Jadi buat yang Teman-teman yang masih Selalu saja gagal Crafting Ini teman-teman Bisa perhatikan dulu Mulai dari rustoknya Apakah rustoknya Sudah berkalus Atau belum Ya mungkin Videonya sampai disini dulu Semoga Ada sedikit manfaat Yang bisa teman-teman Ambil di rumah ya Jangan lupa subscribe Agar channel ini Makin maju Dan berkembang Dan juga Agar saya semangat Dalam membagikan Pengalaman-pengalaman saya Selama ini Bertani Anggur Ya buat para senior Saya mohon izin Disini saya Bukan menggurui Tapi Disini saya berbagi Pengalaman saja Buat teman-teman Pemula Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pengangguran Dari saya Ferry Purwokerto Jawa Tengah Jawa Tengah